Bersama saya Aris Tiawan, inilah berita kita malam selengkapnya. Kita mulai dengan informasi yang pertama, di mana seorang pria di desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, ditangkap polisi akibat memberikan laporan palsu atau mereka yasa, kasus begal yang menimpanya. Pelaku nekat melakukan perbuatan tersebut agar terhindar dari kewajiban membayar uang penjualan buah durian yang diambilnya dari pemilik kebun. Pria yang nekat membuat laporan palsu ini berinisial IW, warga dusun setingga tawar desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Lelaki 32 tahun ini nekat hendak mengelabuhi polisi dengan membuat laporan palsu atau mengarang cerita telah menjadi korban begal. Kronologisnya, tersangka IW awalnya turun dari rumah untuk mengambil buah durian di Pasar Tebas, Kabupaten Sambas menggunakan mobil Grand Max. Dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Desa Tanah Hitam, korban mengatakan diberhentikan empat pelaku begal yang secara paksa mengambil barang miliknya sambil mengancam menggunakan pisau. Sudah disampaikan oleh Keposek tadi, koordinasi antara Satresrim dengan jajaran Posek Paloh untuk mengungkap ini kami apresiasi karena dengan langkah depan kami melakukan proses penegakan hukum ini konsekuensinya pasti ada orang yang melakukan, memberikan laporan palsu, petaran palsu terhadap aparat penegakan hukum tentunya ada konsekuensinya. Ini adalah bentukan konsekuensinya kita lakukan penegakan hukum supaya menjadi pembelajaran yang paling lain tidak ada lagi nanti orang yang membuat laporan-laporan palsu yang seolah-olah terjadi sesuatu kemudian ini meresahkan masyarakat. Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa pelapor dan sejumlah saksi namun menemukan kejanggalan dalam kasus tersebut karena banyak ketidaksesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan pelapor hingga akhirnya IW mengaku kejadian pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang telah dilaporkan ke polisi tidak benar dan tidak pernah terjadi semua hanya rekayasa dengan harapan tersangka terhindar dari kewajiban membayar utang penjualan buah durian yang belum dibayar kepada pemilik kebun Saya telah menyesal dan saya meminta maaf sebas-sebasarnya kepada kepolisian Keposet Palok dengan misyarakat seluruh Pakupaten Sambas khususnya Kecangatan Palok Desa Tanah Itam saya menyesalit semua perbuatan saya dan saya akan menjalankan dan saya akan menjelaskan perbuatan saya sesuai dengan hukum yang berlaku Keposet Palok menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah membuat laporan palsu atau fiktif dengan alasan apapun karena pihak kepolisian pasti akan melakukan penyelidikan dan apabila terbukti laporan yang disampaikan palsu maka dapat dipidana kita sedang melakukan menterobasi terhadap orang yang melapor pada sebuah saudara Iwan Iwan melapor dengan kejadian tersebut kita lakukan penyelidikan orang TKP dan tindakan-tindakan lain berkaitan dengan serangkaian daripada adanya kegiatan kejadian-kejadian tersebut Dari Kabupaten Sambas Zainuddin Pontipi memberitakan